bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya karunia elektronik di hadapan saya ini ada satu buah kit eho repeater dan ini sedikit cerita eho repeat ini sudah dari tahun 96 jadi saya hanya meneruskan saja dan ini mixernya pun sudah tidak dipakai karena sudah ada mixer profesional zaman sekarang tapi untuk kualitas komponen ya tidak diragukan lagi Oke lur itu hanya sedikit cerita jadi kit eho repeater ini sudah berdendang kemana-mana Oke disini saya akan membahas atau membawakan tema tentang cara merubah tegangan simetris yang ada dikit eho ini menjadi tegangan tunggal atau bisa disuplai dari aki seperti ini lur nah jaman dulu ya lur nah ini mixernya sudah tidak dipakai cuma ini masih berfungsi dengan normal Oke langsung ke topik permasalahan untuk echo repeater ini adalah catu dayanya plus main dan ground nah ini ya lur dan menggunakan IC 4558D yang mana PCC nya adalah terletak pada pin 4 untuk negatif dan pin 8 untuk positif cara menghitung IC nya dari sini yang ada centilanya nah ini jadi akan kita hidung 12345678 Oke untuk menjadikan eho ini menjadi tegangan DC atau aki atau single supply disini kita harus merubah jalurnya 12345678 sebentar kameranya akan saya buang dulu lampunya nah ini 123 pin 3 dan pin 5 disini menempati posisi in pada data setnya dan disini terhubung ke jalur grounding karena hanya dua saja yang digunakan in dan outputnya jadi pin 3 dan pin 5 digunakan digunakan nah tugas kita disini adalah memutus jalur pin 3 dan pin 5 nyalur jadi ini harus diputus dulu jadi tidak dihubungkan ke grounding nah seperti ini oke pin 12345678 oke setelah seperti ini ini untuk pemula biar jelas ambil dua buah resistor 15k dan ukuran resistor ini tidak mutlak kalau hanya untuk disapply dengan 12V dari aki atau dari ekstra trapo yang penting 12V nanti akan kita ukur tegangannya oke akan kita coba memakai 15k 15k yang satu kita pasang di pin 3 sama saja lor pin 3 pin 5 bisa nah begini saja nah sudah tersolder lalu kita hubungkan ke grounding groundingnya dekat nih lor tinggal kesini saja timah papa timah lah sebentar lor saya timahnya lupa ini santai saja lor pelan-pelan PCB nya lama lor nah sudah tersambung dan yang satunya resistor 15k kita sambung di pin 5 atau pin 3 3 sama saja karena ini memang digabung nah setelah seperti ini yang sangat mudah itu adalah pin yang satu sudah ke grounding pin yang satu langsung saja kita bisa menusuk menuju pin kaki IC 8 1 2 3 4 5 6 7 8 yang nantinya akan menjadi PCC positif nah ini akan saya kerok saja kenapa nak ini ada anak saya ikut nimbrung kakakak bila kakak bila kakak bila ingin tahu anak saya nah ini dia lor kakak bila kakak bila kakak bila oke akan kita lanjutkan lagi nah setelah kaki resistor 15k kakak 1 menuju ground pin 8 nah begini saja nanti sedulur dibuat yang rapi oke sudah nampak yang penting nampak saja dulu setelah seperti ini oke sudah nampak ya lor lor jadi resistor kedua-duanya dihubungkan ke pin 3 dan pin 5 1 menuju grounding 1 menuju pin 8 atau tegangan positif nantinya nih supply nya ya seperti itu ini dari sononya lor PCB nya seperti ini tapi suaranya oke nih lor nah setelah seperti ini kita ambil satu buah elko lor nih disini saya mengenai 4 7 F 50 Pol karena 12 bisa saja ini 16 Pol atau berapa tidak masalah ini hanya menyimpan tegangan saja untuk meratakan arus ukuran elko ini bebas lor ya minim-minimnya 10 F lor ya nah yang positif ini kita solder di pin 3 dan pin 5 tadi ntar lor kepanjangan kakinya hmm begini saja disimak jalur khususnya pemula oke akan saya sambung hati-hati jangan ada kesalahan jika nanti serak begini begitu ada solusinya maksimal tegangan harus berapa pol ya lor ya aduh pas lor nah di kaki IC ininya aja nah ini sama di kaki pin 5 ya lor nah lalu pin negatifnya kita sambungkan ke ground nah ke ground kesini lor digabungkan setelah seperti ini ini sudah jadi ya lor ya nah ini sama saja dengan kalau saya memberi tegangan bias ya lor ya tapi ada kalau secara teknisnya itu virtual ground ya lor nah itu terserah apa saja namanya yang penting kita paham nah setelah seperti ini untuk jalur pin 4 digrondingkan ya lor ini 1 sebentar 1 2 3 4 nah ini digrondingkan ya lor nah ini pin 4 larinya kesini 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 nah ini digrondingkan kita lihat nah ini jika ada elko ini elko nya dibuang saja karena yang elko dari sini terhubung ke ground sama saja dengan mengkongseletkan tegangan atau elko maksudnya lor nah ini jadi ini dibuang saja jadi pin 4 digabungkan ke ground ya lor nah setelah seperti ini akan kita tes ya lor berapa PCC nya oke disini saya ada 1 buah adapter maaf maaf maksud saya power supply 12V 60A oke oke akan coba saya pasangkan dulu kita ukur tegangannya dan harus minimal berapa pol baru akan bekerja dengan sempurna jangan lupa jangan lupa untuk para pemula baca deskripsi insyaallah tak tulis di deskripsi karena cara seperti ini tidak selamanya pas ya lor terkadang ada yang harus diperhitungkan lagi nilai resistor nya apalagi komponen sekarang ini kan sudah tidak seperti yang dulu oke lor ini sudah saya sambungkan untuk positif dan negatifnya ya lor nah ini akan saya sambungkan ke PCC oke langsung saja ini kita kesini nah kabel hitam negatif kita sambung di negatif nah sebentar lor nah ini lor nah yang positif kita sambung di pin 8 ya lor aduh sampai nggak nih oh sampai lor nah alhamdulillah lor sudah selesai nah nanti patokannya yang harus diukur itu tegangannya di pin 5 nya ya lor nih di elko positif ini ya lor nah itu harus setengah dari input PDC atau input voltase nya kalau kita memakai 12 itu minimal 6 volt kalau di bawah 6 volt insyaallah itu suaranya tidak akan normal ya lor tapi kalau kit ini normal lor soalnya semua itu dipengaruhi oleh kualitas komponen ya lor oke akan kita coba saja apakah ini sudah 6 volt jadi tergantung input masukannya ya lor nah ini kalau istilahnya 24 volt ya harus 12 volt kalau kita harus mencari nilai resistor yang depan oke lor akan saya coba nyalakan ya power supply nya nah power supply nya sudah menyala lor nah ini akan kita coba ukur lor bentar bentar mana multitester papah lah oh ini nah ini akan kita ukur lor kita groundkan dulu nah kita lihat input nya ini berapa pol lor nah 12,3 ya lor nah kita lihat di elko plus ini ya lor sebentar lor nah segini ini malah lebih mantap ya lor nah ini 8,4 volt ya lor nah ini kualitas komponen sangat bagus lor biasanya saya pernah membuat konten seperti ini itu hanya berkisar 5,8 dan 6 volt ya ternyata ini 8 ini dipastikan bekerja dengan normal jadi intinya rangkaian seperti ini tergantung input masukannya ya lor ya eh awas nyetrum nak nah sebentar ini anak saya mainan power supply jadi saya khawatir tersebut oke lor nah ini ya terbaca 8 volt ini sangat mantap lor jadi dengan 8 volt IC atau komponen aktif disini sudah bisa bekerja dengan normal oke lor mohon maaf ini saya tidak bisa mengeceknya karena saya peralatan saya tidak di rumah ya lor untuk mic apa-apanya oke lor terima kasih jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan jika sedulur semua ini tidak berhasil cara seperti ini silahkan komen di bawah lor ya nanti insyaallah kalau ada waktu tak pandunya oke atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati